Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Longgolik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan cerita yang tadinya ya teman-teman Yang di video sebelumnya Yang kali ini memasuki part yang kedua Nah cerita kali ini masih tetap berjudul pengasihan kuntilanak Ataupun kuntilanak pengasihan yang ditulis oleh mbak Indah Nantinya kalian juga masih bisa mengunjungi cerit beliau secara langsung Nah bagaimana kelanjutan ceritanya gak usah bagai lama-lama lagi Kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya Simak baik-baik karena part yang kedua ini merupakan sekaligus part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya Untuk kalian yang belum menonton part yang pertama saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya Kemudian pada hari itu Minasti berkenjolak hebat Untuk kali pertamanya dia melihat Pertama murkanya sang suami Hal yang belum pernah dilihat oleh Minasti sepanjang pernikahan mereka Legiman sampai membalikkan meja dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya Sontak enam karyawan Legiman yang ada di sana berhamburan keluar berusaha menghindar dari amukan Suasana kian teriyuh karena kegaduhan yang diciptakan Legiman Dalam sekejap warga berkumpul melihat apa yang terjadi Legiman berusaha menghindar dan tidak mau membuat kerumunan semakin bertambah Langannya sigap memasuki guna besi roda empat miliknya Di pacunya mobil itu menuju ke warung pertama miliknya Tempat yang menjadi saksi bisu bisnis kelam keluarganya Sesamanya di sana hatinya cukup meredah melihat keadaan warung yang pada kala itu masih ramai Segera dia bekerja mengambil alih bagian penyajian Dia merasa tenang berada di sana Hari mulai sore dengan pengunjung yang semakin ramai Legiman kian sibuk menyiapkan mangkok demi mangkok Pesanan bakso yang tidak kunjung berhenti Sebelum seorang wanita berdiri di depannya Baksonya Satu pak Komplit ya pak Pintanya pada Legiman Yang disambut dengan gerakan lincah Legiman meracik pesanan Belum selesai dirinya membuat pesanan itu Terdengar suara sumbang seorang balita Yang kembali mematuk emosi Legiman kembali memuncak Mama, kok makanan kita diludahi kakak itu mah? Kata seorang bocah sembar di tangannya menuju ke arah Legiman Seketika tantaman tajam seluruh pengunjung mengarah ke Legiman Legiman lepas kontrol Dia merasa tersinggung dan takut rahasia kelamnya terbongkar Sepontan dia menyamari anak perempuan yang mungkin belum mencapai usia 5 tahunan itu Dan kemudian menamparnya Tak aya Legiman langsung menjadi bulan-bulanan pengunjung yang kesal Akan kelakuan tidak terpuji itu Bertubi-tubi pukulan bersarang di wajah dan tubuh tuanya Legiman memelas Ampun, ampuni saya Ki Saya janji akan nurut apa yang Ki Petir perintahkan Mas, 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 bangun mas Kamu kenapa? Terdengar suara Minasti berusaha menyadarkan Legiman Legiman tersadar Wajahnya linglung menatap Minasti Kamu kenapa? Ampun-ampun Minasti kembali bertanya Belum sempat dia menceritakan mimpinya Ki Petir hadir Ya, bergabung bersama mereka Legiman bergidik ngeri melihat sosok Ki Petir Diurungkannya Niat bercerita ke Minasti Sekalipun lahirnya masih terasa sakit dan nyeri Begitu pula dengan bagian perutnya mimpi itu terasa sangat nyata Gak apa, dik Jawabnya dengan singkat Buruan mandi mas Temani aku belanja Belanja apa, dik? Ya, keperluan buat ritual nanti malam Jelas Minasti sedikit berbisik Mengenal sosok Ki Petir Mbak melihat dua sisi pisau Satu sisi dia tajam dan sangat berbahaya Di sisi lain tumpul Mbak kesahajaan bagi mereka yang tidak menentang Siang itu Berbagai persiapan harus kami sediakan Mulai dari ayam hitam atau ayam cemani Bunga tujuh rupa Minyak kambuja Menyan dan lain sebagainya Aku sempat tergaget melihat Minasti Mampu membeli sesajian itu Karena dalam hematku Modal yang kami bawa hanya cukup untuk sekali berjalanan Dan tersisa sedikit Yang bahkan sudah tidak cukup untuk ongkos kami kembali Lala berkeliling pasar Lala mereka akhirnya terhenti di salah satu warung bakso Kita makan dulu ya mas Kata Minasti Baru saja mereka bersandar duduk di sana Lagiman sudah tidak mampu Memendung rasa penasarannya Dik Uangmu dapat dari mana? Tanyanya Minasti lama menatap Sebelum berkata Kipetir yang modalin mas Lagiman hanya terdiam Merasa enggan Untuk menikmati uang pemberian lelaki Yang sudah menginjaga harga dirinya Bakso yang tersaji Tidak sedikitpun disentuhnya Karena tidak mungkin Orang sepicik Kipetir akan memberikan cuma-cuma Akan ada imbalan untuk semua ini Kenapa gak dimakan mas? Kalau kamu marah dengan semua ini Mas punya hak buat tinggalin aku Aku sudah hina Ya aku tahu gak pantas lagi Buat kamu mas Kata Minasti yang tertibanya Menitihkan air matanya Lagiman lalu merasa iba Terlebih lagi Dia menyadari apa yang dilakukan istrinya Bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Tapi karena rasa pedulinya Pada Lagiman Dan kedua anak mereka Enggak dek Apapun yang terjadi nanti Mas gak akan pernah tinggalin kamu Lagiman melunak sembari tangannya Mulai menyatap bakso yang telah tersaji Minasti terharu Di usapnya air mata yang sempat menetes Terima kasih ya mas Suasana berubah santai Mereka menikmati makanan itu Dengan sangat lahap Dalam seketika bakso itu ludes Malah Lagiman yang semula enggan Untuk makan kini Telah menghabiskan tiga porsi Apalagi perut Lagiman Memang sedari kemarin Belum diisi Oleh makanan apapun Lagi asik menyantap mangkok Ketika Minasti berkata pelan Pada Lagiman Mas nanti kita buka warung bakso saja ya Lagiman tersenyum Dek dek Modal aja belum ada Pengen punya warung Apalagi kamu kan Gak pintar buat bakso Sandanya sedikit menyinggung Ya gak apa-apa Nanti kita punya warung besar Dan seram ini Katanya kembali Mas tau gak Kalau pemilik warung ini Juga melakukan pengasian Kepada kipetir Kemudian Lagiman tersedak Terbatuk Mendengar perkataan Minasti Us Kamu itu dek Kata Lagiman Aku juga masih lapar mas Tapi ogah Makan bakso Daging busuk Banyak-banyak Timbalnya kembali Perut Lagiman Seketika mual Setelah mendengarkan Penuturan dari Minasti Ingin rasanya Dia memutahkan Apa saja yang sudah Dimakannya itu Jangan mengadang ada dek Riak wajah Lagiman Serius menatap Ya enggak mas Aku aja ke sini Karena memang disuruh Kipetir Tempat ini Bukti hasil pengasian Orang yang datang Kepadanya Lagiman seperti Tidak dapat menahan Mual dan Cici Dia berlari keluar Meninggalkan Minasti Guna mencari tempat Sepi Untuk memutahkan Semua yang masuk Kedalam perutnya Lalu darat segar Yang sedari tadi Tidak anti Dimuntahkan Lagiman Belum juga Dapat membuat Tensi menjadi reda Para pengunjung Yang sudah Terlanjur emosi Masih terus Mengujami Tubuh Lagiman Secara membabit Buta Sejak saat itu Tidak ada yang dapat Menjamin Lagiman Yang hidup Karyawan Lagiman pun Yang utama ininya Berjenis kelamin perempuan Hanya bisa histeris Melihat majikannya Terkabar bersimbah darah Semua mata Melihat Lagiman Masih siang Udah mabuk Cibir beberapa mata Yang mengomentari Tinggal Lagiman Lagiman merasa lemas Tergurai di trotol jalan Tidak jauh dari posisinya Terlihat Muntahan yang Begitu banyak Ya Semua bakso itu Termuntahkan Olehnya Minasti hanya Tersenyum Di gandengnya Tangan suaminya Ayo balik mas Kipetir pasti Dan nunggu Setibanya Di rumah kipetir Tidak ada waktu Kami untuk bersantai Minasti langsung Disuruh mengganti Pakaiannya Guna proses Pembersihan Ritual dimulai Kipetir Memulai dengan Memandikan minasti Yang hanya Dibalu dengan Sehalai kain putih Tangannya Tampak jahil Mengusap tubuh Minasti Dengan minyak Dan bunga Tujuh rupa Bawa ayam itu Giman Perintahnya Disuruhnya Minasti Memuka mulut Dengan sigap Kipetir Menyemle ayam Darah ayam itu pun Yang mengalir Jatuh Masuk ke dalam Mulutnya Minasti kemudian Tersedak Merasakan Rasa amis Dibaksanya Matanya Matanya melontot Dengan rambut Yang sangat Aca-kacakan Wajahnya Sangat mengerikan Layaknya Kuntilanak Samar terlihat Beberapa Kuntilanak Seperti Terbang Masuk Ketubu Minasti Tidak Tidak hanya Satu Tapi Sepuluh Kuntilanak Merasuk dirinya Minasti Mengerang Hebat Dan Seperti Tubuhnya Sedang Menyesuaikan Tempat Bagi para Tamu Yang bersemayan Wajah Minasti Semakin Tidak Karuan Hitam Gosong Dengan Pola Mata Yang Hampir Seluruhnya Berwarna Putih Semerbang Harum Bunga Kamboja Juga Kental Tercium Seiring Dengan Banyaknya Kuntilanak Yang Diundang Malam Itu Lagiman Terdiam Dengan Keringat Yang Membasahi Tubuhnya Matanya Tidak Dapat Pergedip Menyaksikan Peristiwa Itu Dia Tidak Pernah Berpikir Mereka Akan Melakukan Hal Segila Ini Malam Itu Kamar Sembit Tempat Mereka Bernaum Terasa Penduh Semua Mengambil Perannya Masing-masing Kecuali Lagiman Di Saat Banyak Tamu Tidak Diundang Ingin Turut Serta Merasuki Minasti Kipetir Dengan Cekatan Menghadang Kerombolan Demit Yang Tidak Diundang Itu Bukan Hanya Kuntilanak Kendro Siluman Ular Atau Apapun Nama Mereka Soal Sangat Tertarik Dengan Aroma Minasti Jelas Dihadapan Lagiman Semua Maluk Itu Hadir Berperang Melawan Kipetir Demi Mendapatkan Tubuh Minasti Sementara Lagiman Hanya Dapat Menonton Satu Yang Dipahami Bahwasannya Dia Hanya Akan Menjadi Beban Bagi Kipetir Selananya Telah Basah Oleh Air Seni Yang Mengalir Didapatinya Kumpulan Demit Itu Menuju Kepadanya Soal Mengalihkan Mangsa Karena Tidak Mampu Melawan Kipetir Suara Lagiman Bergema Dia Terasuki Oleh Salah Satu Demit Yang Hadir Pada Saat Itu Selan Selah 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 Melihat Lagiman Yang Malah Kerasukan Demit Baik Lagiman Maupun Minasti Tidak Tau Apa Yang Setelah Itu Terjadi Mereka Terbangun Kalau Matahari Sudah Berada Tepat Di Atas Kepala Mereka Terheran Melihat Betapa Ambur Radulnya Ruangan Itu Belum Lagi Darah Yang Perceceran Lagiman Minasti Saling Memandang Tubuh Satu Sama Lain Guna Memastikan Asal Dari Darah Itu Kipetir Dimana Kata Minasti Dengan Khawatir Ya Bahwasannya Tidak Ada Di Antara Mereka Yang Terluka Dan Kemungkinan Kipetirlah Yang Mengeluarkan Darah Sebanyak Itu Siang Itu Mereka Mendapati Geberadaan Kipetir Di Depan Teras Rumah Walau Tangannya Sudah Bergetar Dia Tetap Mengisap Sebatang Rokok Aki Gak Apa-apa Kan Tanya Minasti Lagiman Sedikit Cemburu Melihat Istrinya Begitu Khawatir Dengan Keadaan Kipetir Aku Sudah Terlalu Tua Katanya Pada Mereka Lebih Lanjut Kipetir Mengatakan Bersabar Bersabar Bersabarlah Dua ritual Lagi Kalian Akan Mendapatkan Apa Yang Kalian Inginkan Semoga Tubuhmu Kuat Menjadi Rumah Baru Untuk Empat Puluh Ingon Ingon Itu Ucapnya Sembari Melihat Ke arah Minasti Malam Tiba Bersama Dengan Suara Anjing Yang Melolong Mereka Bertiga Kembali Berkumpul Untuk Bersekutu Menyembah Mereka Yang Mungkar Giman Pagi Ini Kata Kipetir Sembari Memberikan Kalung Kepadanya Pelajar Dari Kejadian Yang Semalam Kipetir Seperti Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan Yang Sama Kemarin Kipetir Hampir Saja Mati Karena Menghadapi Demit Yang Merasuki Giman Tidak Ada Tata Cara Perubahan Dari Ritual Itu Hampir Sama Dengan Apa Yang Terjadi Semalam Legiman Kembali Harus Melihat Tubuh Istrinya Terus Dipaksakan Menjadi Rumah Baru Bagi Kerombolan Kuntilanak Yang Nantinya Akan Menjadi Peliharaan Keluarga Mereka Ritual Kedua Berjalan Mulus Tidak Ada Gangguan Yang Terjadi Hanya Saja Bagi Legiman Ritual Kali Ini Lebih Menyeramkan Daripada Apa Yang Semalam Terjadi Kepadanya Selagi Ingon-ingon itu Merasuki Minasti Saat itu Bola Kipatir Kembali Menagi Imbalannya Di depan Legiman Kipatir Menggauli Istri Tercintanya Ya Kalau Saja Legiman Tidak Berjanji Kepada Minasti Ingin Rasanya Dia Mencabik Tubuh Kipatir Sampai Mati Tiba Lepada Mereka Di hari Ketiga Hari Dimana Ritual Ini Menemui Puncaknya Sukma Minasti Harus Menaklukan Demik Kuntilanak Demi Menyempurnakan Pengasihan Itu Sebila Kiris Dengan Ukiran Menawan Diberikan Kipatir Kepada Legiman Pegang Ini Giman Serunya Dengan Wajah Serius Keris Itu Wajib Kamu Tusukkan Bila Nanti Istrimu Tidak Bisa Kembali Maksudnya Gimana Kip Legiman Dan Minasti Terheran Rawat Wajah Mereka Memucat Karena Tidak Ada Bahasan Bahwa Ritual Ini Bisa Membuat Nyawa Minasti Melayang Hari Ini Sisa Dari Demit Itu Akan Menyempurnakan Pengasian Ini Bila Nanti Kamu Tidak Dapat Melawan Malah Supamu Yang Harus Mencari Tubuh Baru Artinya Ki Tanya Minasti Memelas Kamu Mati Mati Secara Jiwa Tubuh Itu Akan Tetap Hidup Di Bawah Pengaruh Ingon Yang Kau Coba Pelihara Tahu Tahu Artinya Giman Kamu Pastinya Tidak Mau Membawa Pulang Yang Tubuh Nya Istrimu Tapi Jiwanya Hanyalah Demit Yang Tidak Berguna Pungkas Kipetir Menjelaskan Minasti Hanya Bisa Pasrah Berhadap Dia Mampu Melewati Malam Itu Sudah Tidak Mungkin Baginya Mundur Bagaimana Minasti Lebih Baik Mati Daripada Pulang Dengan Rasa Malu Dan Hina Yang Kini Melekat Pada Dirinya Lalu Sebentar Mulut Kipetir Mengucapkan Jambi Jambi Alam Seperti Menentang Angin Berhembus Kencang Bertiup Ke Arah Kami Sotak Semuanya Yang Ada Di Dalam Ruangan Lulul Lantah Termasuk Minasti Dan Juga Legiman Hanya Kipetir Yang Masih Berdiri Walaupun Beberapa Kali Kakinya Melangkah Mundur Tidak Kuat Menahan Hentakan Angin Yang Datang Bak Puting Beliu Minasti Kembali Kejang Menahan Demit Yang Ingin Bersara Tubuhnya Terbang Tawa Mengerikan Terucap Dari Mulutnya Suara Ledakan Keras Menghantam Atap Rumah Kipetir Tampak Jelas Banyak Bolo Api Berterbangan Menuju Masuk Menyerang Kami Beragam Demit Kembali Hadir Bak Tamu Yang Tidak Diundang Kiman Jangan Diam Tangkap Tubuh Minasti Perintah Kipetir Legiman Berlari Diraihnya Kaki Minasti Turun Kembali Ketana Tangannya Kuat Menahan Rentaan Dari Minasti Sakit Mas Terdengar Sayup Suara Minasti Legiman Mengurangi Genggamannya Kipetir Kemudian Berteriak Teriak Pada Kala Itu Genggam Arat Kiman Tubuh Itu Masih Tumpit Biadak Legiman Terkaget Melihat Apa yang Dipeluk Arat Olehnya Merupakan Perwujudan Minasti Yang Sudah Menjadi Kuntilanak Minasti Sungguh Sudah Menyatu Dengan Ingon Ingon Itu Wajahnya Sangat Mengerikan Legiman Berkidik Rasa Takut Kembali Menyelimuti Dirinya Tak Kala Kala Itu Mendengar Perkataan Istrinya Semua Akan Mendapatkan Balasannya Tidak Lama Legiman Dapat Menahan Minasti Tugul Legiman Remuk Tat Kala Minasti Membandingkan Dirinya Ketembok Kipetir Bersiap Mengeluarkan Ajian Pamungkas Miliknya Bila Aku Gagal Segera Tusuk Dia Dengan Kris Itu Giman Pintang Kipetir Ke arah Legiman Yang Masih Mencoba Bangkit Menahan Rasa Sakit Lelaki tua Itu pun Memang Gila Kata Legiman Spontan Hanya Dengan Satu Sentuhan Kipetir Minasti Berlutut Berlutut Walau Masih Merontak Tubuh Itu Tidak Lagi Dapat Mengamuk Kipetir Menyenyai Tangannya Darah Mengalir Membanjiri Wajah Minasti Tampak Asap Keluar Dari Gesekan Tangan Dan Wajah Minasti Darah Darah Sudah Normal Kipetir Memberikan Wadah Kuning Keemasan Dia Juga Mengajarkan Bagaimana Memulai Ritual Itu Satu Pesannya Minimal Sekali Sibulan Wajib Untuk Kami Menunaikan Ritual Itu Kami Tidak Langsung Pulang Di Hari Itu Sehari Lagi Kami Terpaksa Menginap Karena Kipetir Kembali Menaki Imbalan Sehari Penuh Dia Meladangi Si Minasti Itu Lagiman Seperti Mati Rasa Tidak Mau Mengambil Hati Dia Pergi Mencari Hiburan Lain Dengan Bekal Uang Yang Diberikan Kipetir Untuk Mereka Kelak Memulai Usaha Hari Itu Jiwa Minasti Bergejolak Dengan Hebat Untuk Kali Pertamanya Dia Melihat Betapa Murkanya Sang Suami Hal Yang Belum Pernah Dilihat Oleh Minasti Sepanjang Pernikahan Mereka Banyak Berita Miring Juga Menginggapi Keluarga Minasti Apalagi Saat Itu Anak Mereka Beranjak Dewasa Beberapa Kali Dimas Dan Juga Rangga Pulang Berlumur Darah Karena Tidak Terima Ayah Ibunya Dikaitkan Hal Itu Membuat Mereka Menitipkan Buah Hati Tercinta Kesanak Famili Yang Ada Di Tanah Arab Tidak Hanya Itu Sosok Demit Dari Peliharaan Mereka Acapkali Menamakan Diri Di Luar Rumah Lekiman Dan Tidak Jarang Usil Mengganggu Warga Sekitar Belum Lagi Bila Ada Suara Azan Berpemandang Sudah Pasti Raungan Minasti Menjadi Daya Tarik Untuk Mengumpulkan Para Warga Tujuh Tahun Pengasihan Itu Berlangsung Tepu Minasti Sudah Tidak Dapat Menahan Rasa Sakitnya Semenjak Saat Itu Ya Dia Hanya Bisa Terbaring Lemah Di Atas Kursi Rodanya Pernah Lekiman Berkeinginan Untuk Meminta Pertolongan Kembali Kepada Kepetir Sayangnya Usaha Lekiman Membawa Minasti Kesana Sia-sia Dari Info Yang Berasal Dari Warga Kepetir Ternyata Sudah Empat Tahun Yang Lalu Telah Meninggal Dunia Kondisi Itu Juga Yang Membuat Kedua Anaknya Dilarang Untuk Pulang Minasti Selalu Beralasan Tidak Memiliki Dana Hanya Cukup Untuk Sekolah Mereka Saja Pintang Minasti Anggar Mereka Serius Belajar Dan Rajin Beribadah Yang Nantinya Kalau Sudah Tamat Sekolah Baru Mereka Diizinkan Untuk Kembali Karyawan Legiman Yang Notabenya Berjenis Kelamen Perempuan Hanya Bisa Histeris Melihat Majikannya Terkapar Bersimbah Darah Sehingga Ceritanya Legiman Masih Terselamatkan Dia Dilarikan Ke rumah Sakit Dan Mendapatkan Perawatan Total Namun Selang Dirinya Sadar Dia Kemudian Memaksakan Diri Kabur Dari Rumah Sakit Semua Harus Diakhiri Katanya Dalam Hati Surah Itu Dengan Kondisi Yang Masih Lemah Dan Tertati Legiman Kembali Ke rumah Diambilnya Secari Kertas Legiman Pada Kali Itu Menuliskan Permohonan Maaf Dan Kisah Ini Secara Lengkap Kertas Itu Dititipkannya Kepada Salah Satu Sanak Saudara Dan Meminta Agar Dapat Dikirimkan Kepada Dimas Ataupun Terangga Legiman Memandangi Menasti Yang Tersenyum Padanya Alunan Denting Suara Hati Membawa Mereka Kembali Ke jejak Kehidupan Dimana Mereka Pertama Kali Bertemu Merasakan Cinta Tubuh Tanpa Ada Syarat Yang Membelenggu Cerita Itu Kembali Mereka Abadikan Untuk Terakhir Kalinya Legiman Memeluk Minasti Menceritakan Kembali Kisah Lama Yang Membuat Mereka Berdua Perlinang Air Mata Tanpa Harus Dijelaskan Lagi Minasti Paham Betul Bahwa Peluk Dan Juga Cerita Ini Akan Menjadi Penutup Ajal Yang Telah Menanti Dijiumnya Wajah Istrinya Untuk Terakhir Kalinya Penuh Dengan Air Mata Kemudian Dintancapkannya Sebilah Pisau Ke Arah Perut Minasti Tetes Air Mata Juga Mengalir Di Wajah Minasti Terima Kasih Mas Ucapnya Dengan Penuh Rasa Haru Matanya Pelan Tertutup Seiring Aliran Udara Yang Tidak Lagi Terhirup Olehnya Minasti Mengebuskan Nafas Terakhirnya Diperlukan Orang Yang Disayang Nya Lagiman Kemudian Mengambil Segala Berhala Ritual Itu Dikumpulkan Semuanya Tepat Di bawah Minasti Langkahnya Keluar Pergi Dari Ruangan Itu Tidak Lama Berselan Dia Membawa Satu Trigen Berisikan Bensin Kemudian Dituangkannya Ke Badannya Serta Kesetiap Sudut Ruangan Termasuk Tubuh Istrinya Lagiman Kembali Tersenyum Hatinya Merasa Puas Melihat Kumpulan Kuntilanak Yang Sudah Berbaris Di Hadapannya Mereka Seperti Mengutuk Apa Yang Diperbuat Oleh Lagiman Kembali Ke Duniamu Seru Lagiman Sembari Menyalakan Korek Dan Membakar Dirinya Sendiri Dengan Seketika Api Melahap Rumah Beserta Isinya Teriak Lagiman Menggelegar Menahan Rasa Panas Yang Sangat Luar Biasa Dalam Hembusan Nafas Terakhir Batin Dia Memohon Agar Diberikan Pengampunan Serta Dia Berharap Ketika Pagi Menjelang Perjanjian Ini Akan Menghilang Bersama Kematian Mereka Berdua Dan Cerita pun Akhirnya Selesai Sampai Disini Nah Begitulah Akhir Yang Begitu Haru Dari Keseluruhan Cerita Yang Mungkin Berdasarkan Kisah Nyata Yang Ditulis Oleh Si Penulis Itu Yang Berhasil Dari Narasumber Nah Bagaimana Menurut Kalian Cerita Pada Kali Ini Tulis Komen Kalian Di Kolom Kommentar Dan Jangan Lupa Untuk Like Komen Dan Share Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Untuk Support Kalian Selama Ini Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Untuk Yang Belum Subscribe Dan Nyalakan Tonton Loncang Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Sekian Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh